Intro Hai, gue Irene Gue cinta buat sama bulu tangkis Cita-cita gue bisa lolos jadi kondingan pon Dan bisa bawa in medali emas bulu tang putri buat Indonesia kelak Kata orangnya, gue gobo Padahal mah, gak juga kok Hidup gue emang sederhana Tapi gue gak bisa ngebayangin hidup yang lebih bahagia daripada ini Eh, balik lo, Din Nyarin, dah Dah, tati-tati ya Pak, pak, pak Nih, mau balikin kok Oh, haji biasa aja Oke, makasih pak Tok, ngapain lo? Eh, gue disuruh beresin meja Nuset, lebih amet pake sering tangan segalanya Itu apaan, Tok? Eh, selebaran dua bersama Astaga, Tok Tok, ini kan soal ujian akhir sekolah kita, Tok Aduh, lo kan pinter, Tok Ngapain sih lo kayak gini? Lo gak takut apa di mana siapa muklis? Dia kan serem banget, lo marah, Tok Aduh, gimana nih? Aduh, mana gue liat lagi Aduh Lo gak mau kita kena masalah, kan? Jangan berisik, tutup mulut lo Siapa? Kalian semua tidak akan saya luluskan Kamu, korang aja Airin pak Airin yang ngambil Tok, apaan kita kan lo yang ngambil Silahkan sendiri kok, Pak Airin yang ngambil Tok, apaan sih? Saya kan gak peduli, Bu, sama nilai saya di sekolah Ya mungkin saja, kamu mau perbaiki nilai kamu biar bagus Atau kamu mau jual soal itu ke temen-temen kamu Bisa aja, kan? Ada banyak alasan yang masuk akal Kalo kamu yang ambil Kalo Tito Dia baik Pinter Selalu lima besar Dia juga gak butuh uang Jadi itu masalahnya Apa? Kalo itu masalahnya Saya gak akan pernah bener di mata ibu Iya Saya memang dari keluarga biasa aja, Bu Nilai saya juga biasa-biasa aja Tapi saya juga pinter, Bu Saya pinter bulu tangkis dan saya pinter dalam hal kejujuran Sayangnya kepinteran saya gak bisa di nilai sama regni sekolah ini Tapi ada satu hal yang masuk akal, kenapa dia harus ngambil soal itu, Bu? Dia terlalu takut untuk gak dapet nilai sempurna Sampai akhirnya ketakutan itu bikin dia bodoh untuk tidak jujur Dan Ibu Ibu saat ini sama kan seperti Tito Ibu takut kan? Ibu takut karena orang tua Tito adalah Ayrin! Bu Saya yakin Saya yakin Ayrin bukan pelaku Kecerigaan saya selama ini tentang bocornya soal ujian Ternyata benar Masalahnya Pekerjaan yang serapi itu tidak mungkin dilakukan oleh Ayrin Dia bukan tau Ayrin seperti apa Dia ceroboh sekali Yakin Sudah lalu senengkerungan dikit Apa? Anu anu Enggak pak, lanjutin aja Lanjutin Kemarin Saya taruh botol di atas buku Saya selipkan soal ujian diantara buku Harusnya Ada sidik jari si pelaku Botol apapun di buku Masa yang periksa, tidak ada satupun sidik jari yang tertinggal Itu berarti pelakunya sangat berhati-hati Dan itu tidak mungkin Airene Mana mungkin Airene memikirkan sidik jari Apain sih lo ngeledek? Apaan sih orang gue mau ngelatih nih? Raaah! Cah! Riset gue nih! Apaan sih? Emah amat jadi cowok Gengsi nanti aja Lo sih Tegang amat mau ujian Santai aja napasih kayak gue gitu Saat CAMPAIN counjam kan sinta wel communicate hate Terima kasih telah menonton